Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Hasil final Piala Dunia 2018 antara Perancis vs Kroasia yang digelar di Stadion Luzniki hari Minggu, 15 per 7, malam ditutup dengan skor akhir 4-2. Filiplah membawa trofi Piala Dunia ke dalam lapangan. Perancis dan Kroasia pernah berhadapan dalam 5 turnamen penting sebelumnya. Perancis menang 3 kali dan sisanya berakhir seri. Babak pertama Perancis vs Kroasia. Pertandingan pun dimulai, Kroasia berhasil menekan pertahanan Perancis sepanjang 10 menit pertama. Serangan yang dibangun oleh Modric, Strinic, Perisic, Mandzukic dan Rebic cukup membuat kerepotan lini pertahanan Perancis. Hingga menit 15, baik Kylian Mbappe maupun Antoine Griezmann masih belum mendapatkan suplai bola dari rekan-rekannya. Masih belum ada serangan dari kubu Perancis. Perisic menerobos ke dalam kotak penalti Perancis. Namun ia gagal menyambut bola kiriman Mandzukic karena Samuel Umtiti berhasil menghalau bola. Tendangan bebas bagi Perancis usai Antoine Griezmann dijatuhkan di luar kotak penalti di menit 17. Jarak cukup menjanjikan. Griezmann melepaskan tendangan keras. Para pemain melompat. Bola sempat mengenai kepala Mandzukic dan GOOLLLLL. Gol bunuh diri Mario Mandzukic. Skor 1-0 Perancis memimpin. Croasia tersengat. Mereka langsung kembali menekan Perancis. Tendangan bebas diperoleh usai Modric dijatuhkan oleh Kante. Tendangan bebas dilakukan oleh luka Modric ke mulut gawang Perancis yang dijaga oleh Loris. Vida melompat tinggi untuk melepaskan sundulan. Terlalu tinggi. Memasuki menit 20. Pemain bergelimpangan namun wasit cuek saja. Rakitik melepaskan tembakan namun bola melambung ke angkasa. Menit 28. Tendangan bebas bagi Croasia dan kartu kuning N. Golokante, luka Modric mengirimkan bola ke sisi kiri gawang Perancis. Bola disundul ke tengah oleh Mandzukic. Kembali disundul oleh Vida dan dihajar oleh Ivan Perisik. Bola melesat dan GOOOLLLLL Kroasia. Kroasia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menit 34. Peluang untuk Perancis saat Griezmann mengirimkan bola ke arah tiang dekat. Matuidi melompat untuk melepaskan sundulan. Namun gagal meraih bola. Menit 35 VAR. Bola rupanya mengenai lengan Perisik Usai Matuidi gagal melepaskan sundulan. Wasit pun memutuskan VAR menjadi penentu. Dan hasilnya, penalti untuk Perancis. Tangan Perisik dianggap dengan sengaja melakukan Hansbal. Menit 38. Antoine Griezmann menjadi eksekutor tendangan penalti. Dengan tenang ia melepaskan tendangan. Bola mengarah ke kanan gawang Kroasia di saat Subasic salah membaca arah bola. GOOOLLLLL. Skor 2-1. Perancis kembali memimpin. Perancis kini semakin bersemangat. Kroasia kini lebih banyak tertekan di 5 menit terakhir babak pertama. Namun sebuah serangan mematikan dilakukan oleh Lovren dengan tendangan setengah volingnya. Pogba berhasil memblok bola. Rakitic mengirimkan bola ke dalam kotak penalti Perancis. Tidak melompat melepaskan sundulan. Namun off target. Dan usai 3 menit tambahan waktu. Skor tak berubah masih 2-1 untuk keunggulan Perancis. Babak kedua banjir gol. Pertandingan dilanjutkan dan Kroasia tampak menjanjikan. Rebic menyambut bola kiriman Mandzukic. Tembakaan Rebic mengarah ke pojok gawang namun keeper Goloris berhasil menepis bola. Menit 53 Kilian Mbappe berhasil lepas dari penjagaan Vida. Ia melepaskan tembakan mendatar dari sudut sempit. Namun keeper Subasic berhasil menghalau bola dengan kakinya. N. Zonzi masuk lapangan untuk menggantikan kante. Kroasia masih terus menekan pertahanan Perancis. Namun Pogba merubah semuanya. Menit 59. G. O. 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 L. L. Paul Pogba. Skor 3-1 Perancis menjauh dari kejaran Kroasia. Sebuah kemelut di dalam kotak penalti Kroasia. Mbappe dari sayap kanan mengirimkan bola ke tengah namun dihalau pemain Kroasia. Bola liar dihajar oleh Pogba dan diblok oleh Vida. Bola kembali ke Pogba. Da pemain Manchester United ini kembali menghajar bola kali ini menjebol gawang Subasic. Semakin panas, pertahanan Kroasia kini menjadi bulan-bulanan serangan pemain Perancis. Dan tak butuh lama. Menit 65. G. O. 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 L. L. K. Y. L. I. A. N. M. B. A. P. P. E. Skor 4-1 Perancis semakin kokok. Mbappe menyambut bola kiriman Hernandez dari sayap kiri. Bola dikontrol dengan baik. Dan dari jarak jauh ia melepaskan tembakan rendah. Vida gagal memblok bola dan bola melewati Subasic. Gawang Kroasia kebobolan lagi. Namun Kroasia belum menyerah, hanya berselang 4 menit kemudian tepatnya di menit 69. GOOOLLLL Mario MANDUZKIC Apa yang dilakukan oleh keeper Goloris? Ia melakukan blunder konyol, terlalu lama untuk mengirimkan bola kepada Umtiti membuat Manzupic memotong dari jarak dekat, mengarahkan bola ke arah gawang Perancis dan gol. Skor kini menjadi 4-2, masih ada harapan bagi Kroasia. Kramaric masuk lapangan menggantikan Rebic, sedangkan Toliso masuk menggantikan Matuidi. Menit 75, Kroasia mendapatkan peluang, bola crossing dikirimkan ke dalam kotak penalti, dihalau oleh Umtiti dan Farane. Versalco melepaskan tendangan jarak jauh, bola tak menemukan sasarannya. Menit 77, Luka Modric mengirimkan crossing kepada Manzupic, Umtiti memotong dan menghalau bola, namun bola diterima oleh Kramaric, dikembalikan ke Rakitic di tepi kotak. Tembakan gelandangan Barcelona ini melebar tipis dari gawang Perancis. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, pergantian pemain kembali dilakukan. Pejaca masuk menggantikan Strynic, sedangkan Perancis memasukkan Fekir menggantikan Giroud. Kroasia masih belum menyerah, mereka terus berusaha menggedor pertahanan Perancis. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Rakitic, Versalco dan Pejaca belum membuahkan hasil, mereka mulai frustasi. Peluang di menit 89, Ramaric mengirimkan bola kepada Rakitic. Tendangan dilepaskan namun melambung tipis di atas mistar gawang Loris. 5 menit tambahan waktu diberikan ofisial pertandingan. Pemain Kroasia mulai kehilangan semangat, sedangkan pemain Perancis seperti Paul Pigba terkadang masih berusaha mencuri gol tambahan. Wasip pun meniu peluit panjang. Hasil Perancis vs Kroasia akhirnya ditutup dengan skor akhir 4-2. Hasil final Piala Dunia 2018 dimenangkan oleh Perancis dan berakhir sudah perjuangan Kroasia dengan posisi kedua. Perancis, juara dunia. Terima kasih telah menonton!